Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi rekening channel daya cipta oke kali ini saya akan membawakan informasi seputar gerombang 9 dan permasalahan kenapa dari teman-teman banyak yang gagal di gerombang 9 sebelumnya klik like, komen dan juga subscribe kemudian nyalakan tombol notifikasinya untuk selalu mendapatkan update dari channel ini oke langsung saja pada pokok intinya nah ya bagi teman-teman beserta perkerjaan gerombang 9 silahkan di cek di dashboardnya jika kalian polos dan beruntung kalian akan mendapatkan tampilan dashboard untuk menyambungkan rekening kalian tapi jika kalian gagal kalian akan menemukan notifikasi jika kalian belum beruntung belum beruntung belum berhasil silahkan coba di gelombang 10 yang akan datang insyaallah besok biasanya itu sore dibukanya silahkan teman-teman tunggu dan mencoba kembali di gelombang 10 semoga teman-teman yang tergantung di gelombang 10 jadi terakhir data masuk itu pada pendaftaran gelombang 9 itu sudah mencapai 5 juta pendaftar jadi yang diambil cuma 800 ribu yang daftar jadi dengan banyaknya peserta yang terkesan kesempatan kita semakin sedikit untung kalau ada teman-teman yang lolos di gelombang 9 kebanyakan pada malu gagal kemarin saja saya mendapatkan teman-teman dan tangan saya 5 itu hanya 1 yang lolos dari 5 bahkan ada yang sudah ikut 5 kali itu gagal semuanya gagal terus di beberapa gelombang tidak tahu masalahnya apa kemudian perkiraan saya itu gagalnya karena kita kemarin mengisi kuisyoner itu salah dalam memilih jadi usahakan untuk mengisi kuisyoner sesuatu oke itu tadi sebutan pengumuman gelombang 9 dan kenapa kita tidak lolos banyak jika ada pertanyaan sebutakan dengan kerja silakan tulis di kolom komentar cukup siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati